Pemirsa guna memecah antrean panjang di jalur tol Tanggerang Merak, sebagian kendaraan tujuan Pelabuhan Bakahni Lampung diberangkatkan dari Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Kendaraan roda 2 dan roda 4 ditempatkan di dalam satu kapal. Sebanyak 24 ribu kendaraan roda 2 dan lebih dari 30 ribu orang telah diseberangkan ke Pelabuhan Bakahni Lampung. Akibat antrean kendaraan, arus lalu lintas mengalami kemacetan di kilometer 91 tol Tanggerang Merak menuju Pelabuhan. Macetan mencapai hingga 7 kilometer. Mula Banten melakukan pengalihan arus kendaraan pribadi dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Ciwandan, Cilegon. Upaya ini diharapkan dapat mengurai kemacetan. Mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan penyemprotan air di Pelabuhan Pelindo, Ciwandan, Cilegon, Banten. Upaya ini untuk meminimalisir ribuan pemudik yang jatuh pingsan akibat berjumur di terik matahari. Sebagian pemudik adalah ibu yang membawa balita dan juga anak-anak tanpa kelelahan. Seorang wanita dipapah ke posko kesehatan akibat kelelahan usai berdesakan di tengah antrean. Di posko kesehatan juga ditemukan sejumlah pemudik dengan kasus yang serupa. Pada hamil tiga lebaran, antrean pemudik sepeda motor membludak di kantong parkir sebelum diperangkatkan ke Pulau Sumatera. Baru tahun ini saya medik, tapi beneran luar biasa ini, Pak. Aduh parahnya, ya mudah-mudahan pemerintah lebih paham dengan kondisi begini, supaya masyarakatnya tidak terlalu sengsara. Kasian, banyak yang pingsan, banyak bayi balita, ibu menyusul.